Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arief dari Forum News Network Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh Kembali bertemu dengan Menko Marinfest Luhut Panjaitan Keduanya bertemu sambil makan siang di sebuah restoran di Gisman Nusantara Jalan Tamrin, Jakarta hari ini ya, tanggal 5 Mei 2023 Pertemuan ini menjadi sangat menarik karena dilakukan hanya beberapa hari Setelah Pak Surya Paloh ini tidak diundang Presiden Jokowi Dalam pertemuan partai-partai pendukung pemerintah Dari 7 partai pendukung pemerintah Hanya Nasdem yang tidak diundang oleh Pak Jokowi Yang juga cukup menarik, dalam pertemuan yang berlangsung hari ini Pak Luhut mengaku dia memberi saran dan menyodorkan nama Calon buat Pilpresiden yang pantas dijadikan pasangan Atau diganding oleh Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti Pak Surya Paloh tanya, maksudnya ini siapa yang cocok untuk Anies Baswedan? Ya saya jawab, ya kan? Saya ditanya, ya saya jawab Sayangnya Luhut tidak mau menyebutkan siapa nama calon wakil Presiden Yang disodorkannya, yang disarankannya untuk mendamping Anies Baswedan kepada Surya Paloh Saya nggak perlu cerita sama kamu, katanya kepada wartawan Walau tidak mau menyebut siapa nama calon wakil Presiden Yang disodorkannya kepada Surya Paloh Namun pertemuan Luhut dengan Surya Paloh ini Tetap saja sangat menarik ya Lepas bahwa keduanya ini merupakan sahabat lama Namun seperti kita ketahui kan posisinya saat ini Jelas-jelas bersebrangan Surya Paloh kendati masih berusaha mempertahankan posisinya Sebagai partai pendukung pemerintah Sampai katanya nanti akhir kemas jabatan Pak Jokowi pada tahun 2024 Namun kan kini dia sudah mengusung calon Presiden Anies Baswedan Bersama dengan dua partai oposisi Yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sementara Pak Luhut Panjaitan adalah tangan kanan Pak Jokowi Posisinya ini jelas sangat bersebrangan Pak Luhut ini adalah salah satu figur penting Yang kemarin kita tahu ke TK Hebo pada tahun lalu ya Yang mencoba mendorong Pak Jokowi untuk bisa memperpanjang kekuasaannya Baik melalui perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu Yang pada waktu itu kalau penundaan perpanjangan masa jabatan itu sebagai tiga periode Anda pasti masih ingat ya pada bulan Maret tahun 2022 Pak Luhut itu mengklaim punya big data 110 juta big data itu menunjukkan bahwa aspirasi rakyat Indonesia Masih ingin penundaan pemilu Artinya kalau penundaan pemilu itu ya perpanjang Masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang Namun kan kemudian seperti kita ketahui Penundaan pemilu memperpanjang masa pejabatan Pak Jokowi ini Ditolak oleh berbagai kalangan termasuk partai pengusung pemerintah Dan tentu saja di dalamnya itu agak nasem ya Dan setelah itu kita tidak terlalu banyak lagi mendengar manuver-manuver politik dari Pak Luhut Begitu juga ketika belakangan ini Pak Jokowi itu mendorong terbentuknya koalisi besar Setelah Pak Jokowi kecewa karena sikap PDIP dan juga Gajar Pranowo Bersama dengan Gubernur Bali Iwayan Koster itu menolak kedatangan Timnas Nasional Sehingga berdampak terhadap pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 Nah setelah itu kan Pak Jokowi kita tahu Pak Jokowi mencoba mendorong koalisi besar Dan tidak lagi menyebut nama Ganjar sebagai calon presiden tetapi Prabowo Dan Pak Luhut itu juga tidak terdengar lagi sikapnya Yang kita tahu malah Pak Luhut ini belakangan sangat aktif Untuk mencoba mendatangkan berbagai investor besar untuk masuk ke Indonesia Salah satunya yang digarap serius oleh Pak Luhut itu adalah Elon Musk Yang pemilik mobil Tesla agar mau membangun pabriknya di Indonesia Tapi sampai sekarang ini kelihatannya upaya Pak Luhut ini malah belum menunjukkan hasilnya Dan seperti kita ketahui kan Tesla itu belum lama ini dia membuka showroomnya Di Kuala Lumpur dan kemudian memutuskan membangun pabriknya di Shanghai, China Dan yang terbaru ini malah dia bertemu dengan presiden Korea Selatan Dan menjajaki untuk membangun pabrik berikutnya di Asia Itu di Korea Selatan, bukan di Indonesia Nah kalau sekarang Pak Luhut tiba-tiba kembali bertemu dengan Pak Surya Paloh Tentu saja kita tidak bisa tafsirkan dengan arti yang lain Kecuali bahwa Pak Luhut ini mulai terlibat lagi dalam persoalan politik Apalagi kalau kita lihat dari sisi momentumnya Sisi momentum pertemuan ini kan tentu saja sangat menarik Tadi satu baru saja Pak Surya Paloh tidak diundang ke pertemuan di istana Dan kemudian Pak Surya Paloh juga menanggapinya dengan santai saja Soal dia tidak diundang ke istana itu Dan kedua ini juga yang sangat penting itu kan formasi koalisi itu Sudah mulai tergambar Kita sudah mulai tahu kira-kira kalau dengan formasi yang sekarang bertahan Ini akan ada tiga calon presiden PDIP setelah sama-sama seperti kita ketahui Itu telah mengumumkan pencapresan Ganjar Ini pencapresan Ganjar ini sangat mengejutkan Karena ini kan figur Ganjar ini kan semula disiapkan Untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi Tapi seperti saya sebut tadi setelah ribut-ribut Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 Dan Ganjar lebih berpihak kepada Ibu Megawati Dalam hadirnya PDIP Sikap PDIP yang menolak hadiran timnas Israel Nama Ganjar itu tidak disebut-sebut lagi oleh Pak Jokowi Dan Pak Jokowi cenderung lebih mendorong koalisi besar untuk mendukung Pak Prabowo Jadi yang lebih mengejutkan tapi ternyata kemudian Ganjar Pranowo itu justru dicalongkan oleh PDIP Nah pencapresan Ganjar ini juga sudah mendapat dukungan dari P3 Artinya sebenarnya Ganjar ini tinggal menunggu siapa yang menjadi calon wakil presidennya Nah dia PDIP sendiri itu sudah cukup untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Ini cukup itu sudah mengertian menurut ketentuan undang-undang pemilu Undang-undang pemilu presiden ya ini didukung oleh 20% presidensial presol di DPR Apalagi ditambah dengan P3 Ini tentu saja sudah melampaui presidensial presol 20% Tapi memang bergabungnya suara P3 ini tidak serta-merta menambah suara terhadap Ganjar Pranowo Saya kira itu problemnya karena itu saya kira sekarang justru kuncinya siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo Yang tentu saja diharapkan ada suara yang dibawa Karena sekarang ini dengan pencapresan Ganjar oleh PDIP Dan kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi ya basis suara Ganjar itu hanya PDIP Dan kita tahu basis suara PDIP itu kalau berdasarkan Pemilu 2019 hanya 19,33% Jumlah kursinya memang cukup banyak yang melampaui presidensial presol 20% 168 kursi dari syarat di DPR hanya 115 kursi Tetapi kan ini seperti kita ketahui pemilu presiden itu basisnya suara Jadi kalau hanya mengandalkan dukungan atau hanya mengandalkan suara dari pemilih PDIP ya Jumlahnya sangat kecil kira-kira yang memang suara PDIP itu sekitar itu lah Antara 19 sampai 21% gitu ya Sementara Gerindra atau yang ini yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu Telah berkoalisi dengan PKB dan belakangan ini mendapat tambahan dukungan dari Golkar Ini klaim dari Muhammad Golkar itu akan segera bergabung Dan kelihatannya ini memang dibenarkan oleh para fungsionaris di Golkar Cuman yang jadi persoalan terminologi saja Ini para fungsionaris Golkar tidak mau disebut bahwa KIB itu melebur kepada Koalisi Indonesia Raya Kan KIB itu terdiri dari Golkar, PAN dan P3 Dan dengan P3 sudah mendukung Ganjar berarti kan sebenarnya Apa ini partai apa koalisi ini juga sudah bubar gitu Tapi kelihatannya Golkar tidak mau disebut kalau dia bergabung dengan KIB gitu ya Sementara kita tahu juga Nasdem, Demokrat dan PKS itu sudah akan dipastikan akan mengusung Anies Ini belakangan ini kita tahu ada upaya-upaya untuk menggembosi Anies Dengan cara ini Pak Istana mendorong, mengusung, mengutus maksud saya Pak Erlangga Hartato bertemu dengan Pak SBY Belakangan Cak Imin yang juga bertemu dengan SBY dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono Dan seperti kita ketahui seperti dikatakan oleh Cak Imin Imannya dari AHY itu Agus Harimurti Yudhoyono ini kuat Sehingga dia tidak tergoda Walaupun katakanlah dia diberi tawaran berpasangan menjadi calon wakil presidenya Dari berpasangan dengan Erlangga Hartato Atau kalau tidak disitu mungkin tawarannya Ya Demokrat itu bergabung dalam koalisi besar bersama dengan Prabowo Dan nanti belum tahu siapa calon wakil presidenya gitu ya Nah sekarang tinggal partai amanat nasional yang belum menentukan sikap Ini amanat nasional ini ada menarik internal Kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan dari internal di PAN Misalnya Wakil Ketua Umum PAN, Tifa Yuga Mauladi Cenderung agar mereka bergabung dengan PDIP Dan mengusung Ganjar Pranowo setelah menjodohkannya dengan Erick Tohir Sementara kalau kita lihat pernyataan atau kita simak pernyataan dari Sekretaris Generalnya Di Suparno menyatakan bahwa PAN itu cenderung lebih mendukung Prabowo Subianto Tapi sebenarnya rumitnya kalkulasi PAN ini kan bukan pada siapa presidennya Apakah itu Prabowo atau Ganjar Buat mereka nggak penting Tetapi yang penting buat mereka siapa yang mau menggandeng Erick Tohir Sebagai calon wakil presidennya Walaupun bukan kader Partai Amanat Nasional Tapi Erick Tohir ini Belakangan ini memang digadang-gadang oleh PAN Apalagi hubungan dia dengan Pak Zulhas ini Kelihatannya sangat dekat ya Mereka ini kalau orang Jawa nyebutnya runtang-runtung kemana-mana Lalu pergi berdua Dan Pak Zulhas kan sebelumnya ketika masih Ganjar masih di bawah kendali Pak Jokowi itu Dia sudah tegas menyatakan akan mencalonkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Tohir Sebaliknya P3 itu akan memasangkan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno Itu sekineori lama ketika Ganjar Pranowo itu masih digadang-gadang jadi penerus Pak Jokowi Namun setelah Ganjar Pranowo di take over oleh Ibu Megawati Ketua Umum DPP-DIP Zulhas kan sempat menyatakan bahwa kemungkinan PAN akan mendukung Prabowo Yang diarahkan oleh Pak Jokowi menjadi capres dari koalisi besar Tapi apapun nanti pilihan dari PAN ini saya kira Seperti dikatakan oleh Pak Zul ini tidak akan mulai sejauh bahwa Ya itulah sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi Artinya apa nanti kalau kemudian PAN bergabung dengan Golkar dan PKB Serta Gerindra mengusung Pak Prabowo Kita akan semakin dapat konfirmasi bahwa itulah pilihan dari Pak Jokowi Dia tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo tapi lebih mendukung Pak Prabowo Formasi koalisi terbaru ini saya kira pastilah menjadi perhitungan Luhut Panjaitan Luhut tidak mungkin lagi dia ikut mendukung Ganjar Karena hubungan personalnya dengan Ibu Megawati ini memang tidak cukup baik Selama ini susah ini Pak Luhut untuk bertemu dengan Ibu Megawati Jadi kalau nanti misalnya Pak Luhut itu tetap ingin mendukung Ganjar Pranowo Nasibnya bisa seperti Partai Solidaritas Indonesia tidak diakui oleh PDIP Ya ngapain kalau walaupun mendukung tapi tidak diakui oleh PDIP Saya kira lebih konkret buat Pak Luhut kalau dia mendukung Pak Prabowo Apalagi kalau kemudian apalagi kalau itu yang juga diinginkan Pak Jokowi Karena Pak Luhut dengan Pak Prabowo ini jelas dia bisa lebih berkomunikasi Mereka ini sama satu kot ya ini pasukan barit merah Kopassus Dan kemudian Pak Prabowo adalah juniornya Pak Luhut Panjaitan Jadi saya kira Pak Luhut itu akan cenderung lebih mendukung pada Pak Prabowo Apalagi sekali lagi kalau kemudian Pak Jokowi juga memutuskan mendukung Prabowo Saya klop inilah ya Bagaimana dengan aneh? Mengapa kemudian Pak Luhut tadi ketika ditanya oleh Pak Surya Palong Dia justru menyodorkan nama calon wakil presiden Kalau secara kalkulasi politis sekali lagi Pasti Pak Luhut akan lebih memilih Prabowo ketimbang Anies Namun sebagai politisi saya kira Pak Luhut itu juga tidak mau Membakar jembatan atau memutus akses begitu saja ke Anies Dia tentu harus bersiap-siap menaruh telur dalam beberapa keranjang Ini keranjang yang mau dititipin telurnya ya Kalau keranjang yang tidak mau dia dititipin tentu dia tidak mau Apalagi kan kalau dengan Anies ini Dia pasti punya jalur, punya akses yang bagus Ini hubungan dia yang cukup dekat dengan Surya Palong Dalam 6 bulan terakhir ini saja Setidaknya media itu mencatat Pak Luhut itu sudah Berapa ya? 4 atau 5 kali bertemu dengan Pak Surya Palong Pertemuan pertama itu berlangsung di Eropa pada bulan Desember 2022 Itu tidak dijelaskan di mana Karena pada waktu itu kan Pak Surya Palong berubah jalan ke Jerman Tapi ada yang menyebut bahwa pertemuan itu berlangsung di London Nah pertemuan ini muncul ke publik setelah politisi Nasdem Anggota Dewan Pakar dari Partai Nasdem Peter Gonta yang menemani Surya Palong dan Pak Luhut Ketika mereka bertemu mengunggahnya di akun media sosialnya Yakni di akun Facebooknya Tidak ada penjelasan secara spesifik apa yang dibicarakan Namun dari unggahan Peter Gonta kita bisa menyimpulkan Ada upaya dari Pak Luhut untuk membujuk Surya Palong Agar membatalkan dukungannya terhadap Anies Jadi ini jelas Pak Luhut itu bertemu dengan Surya Palong On behalf Pak Jokowi Peter Gonta menulis begini Mereka dua-duanya adalah nasionalis sejati Kata nasionalis sejatinya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital Meski mempunyai pandangan yang berbeda terhadap siapa yang harus menjadi penerus pemerintahan Sesudah Presiden Joko Widodo itu tulis Peter Gonta Surya dan Luhut kata Peter Gonta itu punya kesamaan dalam memandang Indonesia Yang berdasarkan Pancasila ya Tidak terjebak dalam radikalisme gitu Hanya saja kata dia approach-nya itu berbeda Approach mereka itu berbeda Namun tujuannya sama Kedua-duanya tulus ingin agar stabilitas terjaga Meski mempunyai Dia tulisnya dalam tanda petik Jagoan yang berbeda Dari unggahan Peter Gonta tadi Kita tahu bahwa keduanya itu Sepakat untuk tidak sepakat Atau dalam bahasa lain ada Kesepemahaman tapi tidak ada Kesepakatan Jadi ada kesepahaman dalam soal pengelolaan negara Tapi tidak sepakat mereka dalam siapa yang harus menjadi Presiden pengganti Jokowi Suria Paloh tetap kekeh mendegang Anies Spedan Sementara Luhut bisa diduga ini Pilihannya sama dengan Pak Jokowi Yakni mengusung Ganjar Pranowo Pertemuan keduanya Kalau kita lihat foto-fotonya saat itu sedikit diwarnai ketegangan Tidak ada senyum lebar yang merekat Setelah itu ada beberapa kali lagi pertemuan Keduanya itu kemudian bertemu kembali Pada bulan Februari tahun 2023 Ini pertemuan kedua ya Tidak ada penjelasan isi pertemuan tersebut Hanya saja Ketua DPP Nasdem Salah satu orang dekat Suria Paloh Membenarkan adanya pertemuan tersebut Tapi dia tidak tahu Apa isi pertemuan itu Karena dia tidak ikut dalam pertemuan itu Selang sebulan kemudian Pada tanggal 14 Maret itu 14 Maret 2023 Luhut itu menyambangi Suria Paloh Di Nasden Tower Jadi ini pertemuan yang ketiga ya Nah kemudian yang terakhir ini Pertemuan yang terakhir sekarang Jadi berarti dalam 6 bulan ini Setidaknya ada 4 kali pertemuan Yang dicatat oleh media ya Yang ini pertemuan terakhir ini Yang berlangsung tanggal 5 Mei 2023 Suasanya ini terlihat sangat cair Keduanya tersenyum lebar Bahkan seperti dikatakan oleh Tadi seperti dikatakan oleh Pak Luhut Suria Paloh bertanya kepada dia Siapa Capres yang Cocok untuk mendampingi Anies Ini kalau Kalau Tidak Suasanya tegang Dan mereka beda pendapat Saya kira Tidak mungkin Pak Suria Paloh bertanya seperti itu Kita tidak tahu Apakah pernyataan Suria itu Hanya basa-basi atau serius Tetapi kita tahu kan Sampai saat ini Anies Baswedan memang Belum memutuskan Siapa calon wakil presiden Yang akan mendampinginya Nasden menyebutkan Ada 5 nama Yang sudah ada dalam daftar Dan sudah diserahkan Sepenuhnya kepada Anies Untuk memilihnya Sayang tidak disebutkan Siapa kelima nama tersebut Namun kita bisa memastikan Bahwa satu Di antaranya Itu pasti adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sari Murti Yudhoyono Nah pertanyaannya Sekarang Apakah perkemuan Luhut Dengan Suria Paloh ini Merupakan isyarat Bahwa Jokowi Akhirnya Sudah Menyerah Atau lepas tangan Dan membiarkan Anies Maju Pada Pilpres 2024 Dan tidak lagi Mencoba Menghalang-halanginya Menggagalkannya Melalui Upaya-upaya hukum Maupun upaya politik Ini yang saya kira Sangat menarik Untuk terus kita Ikuti perkembangannya Secara personal Dari bahasa tubuh Maupun ucapannya Pak Jokowi Itu kan Kita bisa melihat Masih terasa Masih ter Dia masih terganggu Dengan sikap Pak Suria Paloh Yang mendukung Anies Raswedan Hal itu kan secara ekspresi Tercermin Dari keputusan yang tidak Keputusannya tidak Mengundang Suria Paloh Bersama enam ketua Umparco lainnya Untuk bertemu di sana Dan juga Ini yang Sangat jelas Itu pernyatanya Bahwa pilihan Capres Dengan Suria Paloh Itu berbeda Dan Jokowi tentu tidak mau Kalau Suria Paloh Kemudian tahu Strategi apa yang sedang Mereka Bicarakan Soal politik dong Pak Kemarin kan Nasdem tidak diundang Pak Itu kemarin Apanya Atau teman-teman politik kemarin Pak Tidak ada Pak Nasdem tidak diundang Waktu pertemuan Ya memang tidak diundang Kenapa Pak alasannya Pak Apakah sudah mendukung Partai Macapres lain Pak Nasdem itu ya Kita harus bicara Apa adanya ya Kan sudah memiliki Koalisi sendiri Dan ini Gabungan partai Yang kemarin Berkumpul Itu kan juga ingin Membangun Kerjasama politik Yang lain Mestinya ini kan Memiliki strategi besarnya Apa Ya masa yang disini Tahu strateginya Kan mestinya Tidak seperti itu Clear ya tadi Sikapnya Jokowi Dia masih tetap menjaga jarak Dengan Bukan saja menjaga jarak Dia betul-betul membatasi Komunikasi dengan Surya Paloh Apalagi berkaitan dengan Masalah-masalah politik Tapi sekali lagi Saya kira sebagai politisi Pak Jokowi Tampaknya juga Dia tidak mau membakat Jembatan dengan Surya Paloh Dan Pak Luhut Ini yang diminta Untuk menjaga jembatan Itu akan tetap utuh Karena kalau dengan Dengan dikuasai Dengan ganjar Diambil oleh-oleh Ibu Megawati Ya pasti Pak Jokowi Tidak bisa lagi cawe-cawe Soal ganjar Pranowo Tapi Tentu saja Kalau dia Dengan Dengan Prabowo Yang di-endorsenya Dan kemudian Didorong dia Melalui koalisi besar Ya tentu saja Pak Pak Jokowi merasa Dia punya saham Begitu juga dia Dengan Surya Paloh Kan sebenarnya Pak Jokowi Juga punya hubungan yang dekat Apalagi kalau kemudian Itu dikuatkan Dengan komunikasi Oleh Pak Luhut Panjaitan Saya kira Sementara itu yang Kita simpulkan Dan Dari Peristiwa tadi Itu tetap saja Kabar baiknya adalah Bahwa Pilpres nanti itu Sementara ini Kemungkinan besar Akan tetap Diikuti oleh Tiga pasang Calon Dan kita belum tahu Pasangan masing-masing Tapi yang jelas Calon presidennya itu Ada Anies Waswedan Ada Prabowo Bianto Dan ada Ganjar Pranowo Ini tentu Merupakan kabar baik Ya Karena Semakin banyak Calon presiden Semakin banyak Pilihan publik Jangan kemudian Diatur-atur Hanya dipilih Diajukan dua nama Dan itu semua namanya The old president man Atau orangnya Pak Jokowi Semua Orangnya presiden Jokowi Semua Saya harus menarif Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, subscribe to the channel Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.